Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat semuanya Selamat datang kembali di channel berbagi ilmu channel yang membahas tentang tutorial dan trik-trik seputar tonik nah pada video kali ini teman-teman saya akan mereview ya teman-teman mereview kompresor angin ini yang saya ganti menggunakan eh motor bekas jetpump teman-teman nah di video kemarin ada yang berkomentar Kak tolong di review sih apa saja part-partnya yang harus diganti jika kita ingin mengganti penggerak kompresor ini dari yang penggerak bensin itu teman-teman ke penggerak motor seperti ini nah di video kali ini saya akan bahas secara mendetail ya teman-teman supaya nanti jika teman-teman ingin meng-upgrade kompresornya dengan menggunakan motor penggerak listrik nah part-part apa saja yang perlu diganti nanti teman-teman bisa untuk membelinya nah sebelum kita lanjut ke videonya ada baiknya teman-teman jika teman-teman belum subscribe silahkan subscribe channel ini like videonya juga suka dan jangan lupa share ke teman-teman supaya lebih banyak lagi yang mendapatkan informasi Oke lanjut ke pembahasannya teman-teman nah sebelumnya kompresor ini ini saya menggunakan mesin penggerak ini berbahan bakar eh pertalite ya atau bensin nah saya ganti menggunakan mesin atau motor penggerak bekas jet pump ini teman-teman saya dapatkan ini second ya ya teman-teman ini kompresor ini eh kapasitasnya seperempat HP teman-teman nah bisa terlihat spesifikasinya nah ini 0,25 HP ya seperempat HP untuk tekanannya lima koma eh penggeraknya harusnya 5,5 HP ya teman-teman tapi di sini eh saya karena dapatnya hanya mesin motor jet pump jadi ukurannya lebih kecil nanti pengaruhnya pengisiannya juga jadi lebih lambat nah part yang pertama yang perlu kita siapkan adalah satu motornya teman-teman motor penggeraknya disini saya menggunakan eh nah ini motor eh jet pump merk inoto teman-teman dengan kualifikasinya seperti HP ini teman-teman 2850 RPM ya untuk eh ininya 0,25 kw 3,5 ampere teman-teman untuk kapasitornya 12 uf ini teman-teman eh spesifikasinya hanya seperti HP teman-teman motor ini motor penggeraknya eh lalu yang harus kita beli otomatis ini teman-teman teman-teman otomatis cut off jadi jika anginya sudah penuh nanti bisa mati sendiri otomatis memutus arus yang ke motor ini nih harganya sekitar 50-an ribu teman-teman di sini yang saya beli yang satu lubang ya teman-teman eh ada yang disini empat lubang seperti ini disini saya yang membeli yang satu lubang teman-teman nah oke setelah itu eh T ini teman-teman jadi T nya yang sini geratnya luar atas bawah yang ke sini geratnya dalam nanti saya tuliskan di deskripsi teman-teman link pembeliannya untuk eh T nya ini yang ke atas untuk tekanan ke otomatis cut off nya ini lalu yang kesamping sini untuk safety valve teman-teman teman-teman yang ini safety valve nya tadinya di sini ya tempatnya teman-teman jadi saya beli T ini lalu safety valve nya saya taruh di sini nah setelah itu partnya yang dibeli ini teman-teman opsional kalau ini teman-teman ya ini bisa diganti bisa juga tidak nah disini saya beli ini eh fungsinya ini ini untuk membuang angin yang terperangkap di sini setelah eh mesinnya mati teman-teman jadi kalau mesinnya mati dia ada bumi eh pembuangan angin di sini teman-teman di dalam sini jadi untuk starting awalnya eh penggerak motor ini ringan teman-teman jadi tidak ada angin yang terperangkap di sini nah sini ini ini harganya sekitar Rp20.000 sampai Rp30.000 kalau nggak salah Rp28.000 saya belinya teman-teman nih ini yang male dan female ya teman-teman ini untuk yang terat luarnya ke sini yang terat dalamnya saya masuk ke nih ke otomatis cut off nya lalu partnya yang saya beli lagi nih teman-teman untuk poli ya puli ini teman-teman ini ukurannya ukurannya satu setengah inci teman-teman nah saya beli yang paling kecil nah ini polinya ukurannya satu setengah inci bisa terlihat teman-teman yang atas nggak pedih nggak begitu terlihat ini ukurannya satu setengah inci untuk diameter dalamnya ini lubang ini ini yang 10 mili teman-teman jadi nanti pas untuk motor penggerak ini jet pump nah dan juga disini untuk softnya atau asnya saya las saya tambahkan las lalu saya bubut dengan ukuran ini jadi presisi teman-teman nah ini harganya juga cukup terjangkau saya beli dengan harga 18.000 teman-teman kalau untuk funbelnya ini 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 bawaannya ya yang dipakai untuk mesin penggerak itu eh tidak saya ganti karena tinggal kita menyetel untuk dudukkan sininya teman-teman nah lalu juga saya membeli ini teman-teman tutup ini karena ini tutupnya pecah bawaan motornya saya belikan harganya cukup terjangkau hanya 10.000 rupiah teman-teman harganya nah tuh tadi part-part yang harus diganti jika kita ingin eh mengganti penggerak kompresor angin ini dengan menggunakan motor penggerak listrik yang tadinya penggerak menggunakan mesin bensin atau mesin Pertalite nah itu saja eh part-part yang harus diganti nanti saya tuliskan linknya di deskripsi teman-teman untuk lebih silahnya supaya teman-teman mudah untuk mencari linknya nah sekian dulu video eh tentang review part-part apa saja yang yang harus diganti eh untuk mengganti kompresor angin ini jika teman-teman masih ada pertanyaan silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar jangan lupa like share comment dan subscribe semoga videonya bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya Hai 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 Hai